Yesus bisa saja menghukum langsung si wanita itu karena dia punya kuasa untuk menghakimi Tetapi Yesus tidak menggunakan kuasanya secara sewenang-wenang Melainkan menunjukkannya dengan penuh kasih Dengan pelan-pelan Yesus lalu mengatakan kepada wanita itu Aku pun tidak menghukum engkau Justru ketika Yesus mengatakan aku tidak menghukum engkau Wanita yang tadi berbuat dosa dan memang merasa dia berdosa Dan sudah tidak bisa mengelak lagi Justru wanita itu lalu merasa Loh saya sudah sepantasnya dihukum kok saya tidak dihukum Oleh karenanya wanita itu akan mengalami perubahan hidup yang luar biasa Karena dia diampuni Inilah sang gembala yang penuh kasih Sang gembala yang menonton kawanannya Kedalam padang rumput yang hijau Kedalam air yang tenang dan menyegarkan jiwa Itu pun juga nampak dalam bacaan pertama ketika Daniel menggelar Kalau mau dikatakan persidangan bagi kasus Susana Ketika Daniel juga mendidik orang-orang tua-tua yang tadi Mau menjerumuskan Susana atau mau membunuh Susana Daniel pun juga sama Daniel juga bersikap tidak main hakim Tetapi menunjukkan jalan yang benar Penghakiman yang benar Yang akhirnya juga menyelamatkan Susana Dan membuat orang di sekitarnya lalu tidak main hakim sendiri Melainkan lalu berbagai macam bukti Dan juga cara-cara yang digunakan menunjukkan sesuatu yang benar Kita semua patut untuk berefleksi pada diri kita sendiri Apakah dalam hidup kita cenderung sering main hakim sendiri Baik pada orang lain maupun juga pada diri kita sendiri Main hakim pada diri sendiri itu ketika kita mudah merasa bersalah Sedikit-sedikit merasa bersalah Sedikit-sedikit merasa bersalah Setelah akhirnya tidak pede Tidak percaya diri Main hakim bagi orang lain yang sudah jelas Ketika kita berbagai macam Punya perasaan kaburuk dan sebagainya Lalu menguterakannya pada orang lain dan sebagainya Ini juga main hakim Apakah kita seringkali main hakim sendiri Ataukah kita sudah mulai mencoba Untuk mengikuti jejak sang gembala yang penuh kasih Yang selalu berjalan pada kerumbut yang hijau Dan ke air yang tenang Sehingga jiwa kita disegarkan Kita mohon rahmat dari Tuhan Agar kita bisa meneladan jejak langkah Tuhan sendiri Ya Tuhan kami datang Meskipun hati gersang Karena kami bersalah semua Pada di kau, pada teman Pada kawan serta lawan Karena kami bersalah semua Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu Selamat pagi berkah dalem Selamat pagi berkah dalem Kita siapkan hati dan budi kita Untuk meraihkan perayaan Ekaristi Pada pagi hari ini Kita hening Sejenak Kita siapkan hati dan budi kita Dengan terlebih dahulu Menyesali segala dosa dan kelemahan diri kita Di hadapan Tuhan Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu Inilah injil suci menurut Yohanes Dimuliakanlah Tuhan Sekali peristiwa Yesus pergi ke Bukit Jaitun Dan pagi-pagi benar Ia berada lagi di Bait Allah Dan seluruh rakyat datang kepadanya Yesus duduk dan mengajar mereka Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi Membawa kepada Yesus Seorang perempuan Yang kedapatan berbuat zinah Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah Lalu berkata kepada Yesus Rapi perempuan ini tertangkap basah Ketika ia sedang berbuat zinah Musa dalam hukum Taurat Memerintahkan kita untuk melemparinya Dengan batu perempuan-perempuan yang demikian Apakah pendapatmu tentang hal ini Mereka mengatakan hal itu Untuk mencoba Yesus Supaya mereka memperoleh sesuatu Untuk menyalahkannya Tetapi Yesus membungkuk Lalu menulis di tanah dengan jarinya Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya Ia pun bangkit berdiri Lalu berkata kepada mereka Barang siapa di antara kamu Tidak berdosa Hendaklah ia yang pertama Melempar batu pada perempuan itu Lalu Yesus membungkuk pula Dan menulis di tanah Tetapi setelah Mendengar perkataan itu Pergilah mereka seorang demi seorang Mulai dari yang tertua Akhirnya tinggal Yesus seorang diri Dengan perempuan itu Yang tetap di tempatnya Lalu Yesus bangkit berdiri Dan berkata kepadanya Hai perempuan Dimanakah mereka Tidak adakah seorang yang menghukum engkau Jawabnya tidak ada Tuhan Lalu kata Yesus Aku pun tidak menghukum engkau Pergilah Dan jangan berbuat dosa lagi Mulai dari sekarang Demikianlah sabda Tuhan Terpucilah Kristus Ibu bapak dan saudari-saudaraku terkasih Selamat pagi berkah dalam Selamat pagi berkah dalam Bacaan Pada pagi hari ini Dalam kitab Masmur Masmur ini diambil dari Masmur 23 Yang sudah sangat terkenal dan sangat kita kenal Tuhanlah gembalaku Ia takkan berkekurangan Pada ayat selanjutnya disana dikatakan Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau Dan membimbing aku ke air yang tenang Dan menyegarkan aku Tuhan tahu apa yang terbaik Bagi umatnya dan bagi segala ciptaannya Maka ketika pemasmur ini menggambarkan Tuhan Sebagai seorang gembala Maka Tuhan yang tahu yang terbaik itu Juga akan membawa kawanannya kepada sesuatu yang baik Yang menyegarkan Yang mengenyangkan Begitu pula gambaran itu sangat nampak Ketika Yesus memberi dalam tanda kutip pendidikan Bagi si wanita yang tadi kedapatan berbuat dosa Dan juga bagi orang-orang Yahudi Orang-orang farisi pada waktu itu Yesus yang mau menunjukkan bahwa Dialah Kan ini konteksnya sudah mau Bekan suci Yesus semakin menunjukkan Bahwa dialah Satu-satunya Allah yang benar Yang mampu Atau juga memiliki kuasa Untuk menghakimi siapapun Tetapi sebagai seorang hakim yang murah hati Yesus tidak main hakim begitu saja Melainkan Yesus menghakimi dengan penuh kasih Sehingga dia juga menyelamatkan wanita Yang tadi berdosa Bahwa wanita itu kedapatan berdosa Ada saksinya Tetapi Yesus tidak main hakim Melainkan dia menghakimi dengan penuh kasih Sehingga kasih yang ditunjukkan Yesus Itu juga mendidik wanita Yesus bisa saja Menghukum langsung si wanita itu Karena dia punya kuasa Untuk menghakimi Tetapi Yesus tidak menggunakan kuasanya Secara sewenang-wenang Melainkan menunjukkannya Dengan penuh kasih Dengan pelan-pelan Yesus selalu mengatakan kepada wanita itu Aku pun tidak menghukum engkau Justru ketika Yesus mengatakan Aku tidak menghukum engkau Wanita yang tadi berbuat dosa Dan memang merasa dia berdosa Dan sudah tidak bisa mengelak lagi Justru wanita itu lalu merasa Loh saya sudah sepantasnya dihukum Kok saya tidak dihukum Oleh karenanya wanita itu Akan mengalami perubahan hidup yang luar biasa Karena dia diampuni Inilah sang gembala yang penuh kasih Sang gembala yang menuntun kawanannya Kedalam padang rumput yang hijau Kedalam air yang tenang Dan menyegarkan jiwa Itu pun juga nampak dalam bacaan pertama Ketika Daniel menggelar Kalau mau dikatakan persidangan Bagi kasus Susana Ketika Daniel juga mendidik Orang-orang tua-tua yang tadi Mau menjerumuskan Susana Atau mau membunuh Susana Daniel pun juga sama Daniel juga bersikap Tidak main hakim Tetapi menunjukkan jalan yang benar Penghakiman yang benar Yang akhirnya juga menyelamatkan Susana Dan membuat orang di sekitarnya Lalu tidak main hakim sendiri Melainkan lalu berbagai macam bukti Dan juga cara-cara yang digunakan Menunjukkan sesuatu yang benar Kita semua patut untuk berrefleksi Pada diri kita sendiri Apakah dalam hidup Kita cenderung Sering main hakim sendiri Baik pada orang lain Maupun juga pada diri kita sendiri Main hakim pada diri sendiri itu Ketika kita mudah merasa bersalah Siti-siti merasa bersalah Sedikit-sedikit merasa bersalah Setelah akhirnya tidak pede Tidak percaya diri Main hakim bagi orang lain Yang sudah jelas Ketika kita berbagai macam Punya perasaan kaburuk dan sebagainya Lalu menguterakannya pada orang lain dan sebagainya Ini juga main hakim Apakah kita seringkali main hakim sendiri Ataukah kita sudah mulai mencoba Untuk mengikuti jejak sang gembala yang penuh kasih Yang selalu berjalan pada Padang rumput yang hijau Dan ke air yang tenang Sehingga jiwa kita disegarkan Kita mohon rahmat dari Tuhan Agar kita bisa Meneladan jejak langkah Tuhan sendiri Dimulihakanlah Allah kini dan sepanjang segala masa Amin Marilah menyatakan Allah yang Maha Kuasa Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Saudara-saudara terkasih Pergilah dalam damai Perayaan ekaristi kita telah selesai Syukur kepada Allah